Pada lanjutan Liga Muda Berjaya Pekalongan Lampung Timur Laga yang mempertemukan antara pemula FC melawan PSDS FC ini berakhir dengan ricuh Yaitu dengan masuknya para penonton kedua pendukung sehingga mereka memper Pada lanjutan Liga Muda Berjaya Pekalongan Lampung Timur Laga yang mempertemukan antara pemula FC melawan PSDS FC harus berakhir dengan ricuh Karena banyaknya penonton yang masuk ke dalam lapangan Kedua pendukung saling menyerang antar pemain dari kedua tim Sehingga Badan Liga Muda Berjaya Pekalongan akhirnya memutuskan untuk menghentikan Laga Yang pada awalnya pemula FC sudah memimpin dengan skor 3-1 Namun dengan adanya insiden ini kemungkinan kedua tim akan mendapatkan sanksi Karena ini adalah hal yang pertama terjadi di Liga Muda Berjaya Pekalongan Sehingganya membuat Liga Muda Berjaya bertercoreng Sehingganya keamanan akan lebih dipintatkan lagi Keributan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antar kedua pemain Sehingganya salah satu pemain memukul kepada kepalanya salah satu pemain yang lain Dan memancing emosi kepada para penonton Sehingganya para penonton yang saat itu menonton dari kedua tim Saling memasuki lapangan kemudian mengejar para pemain yang membuat keributan Semoga hal ini tidak akan terulang lagi Karena memang Indonesia ini sedang diuji untuk masalah pesepak bolaannya Setelah kemarin kalah dari Uni Emirat Arab 5-0 Kemudian dari Cina 2-0 Dan semoga bibit-bibit unggul yang diwujudkan oleh Liga Amatir ini Bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk Indonesia ini NKRI harga mati Oke, baiklah terus ikuti channel Anda 313 Agar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.